albdjs pisa bertemu lagi dengan mekanik kampung kita mau review nih motor beat fi suara kasar ya seperti mesin dengung siul-siul gitu ya simak terus videonya bersama mekanik kampung jadi ini kelahar askreknya yang kena teman-teman mesin udah saya bongkar karena cuma bersikat waktu mesin udah saya bongkar duluan dan ini kelahar askreknya karena ini sudah biasa kami pemperkerjaannya langsung tuduh poin aja ganti kelahar askreknya teman-teman dan kelahar askrek pada askrek udah kita press sendiri pada tukang bubut agar lebih rapih dan tidak rusak askreknya ini pembuktian untuk askrek yang kena apakah belum coba dengarkan suaranya teman-teman jadi kita masalah beat fi ini suaranya ke merosok ya kayak amdd gitu jadi kalau kalau kata yang punya ini udah diganti sama rollernya fanfellnya terus roller-rollernya bearing pulih rakangnya digantinya semua bearing-bearingnya diganti cuman penyakitnya tidak kunjung hilang ya jadi analisa kita kita ganti kelahar askreknya nanti selanjutnya kita pemasangan dan face drive nya ya teman-teman pertama kali ini kita ambil video pertama oke untuk pemasangan askrek sendiri harus seperti ini teman-teman jadi jangan dipukul itu menggunakan menggunakan gear bekas dan nanti drat baut dua-dua itu dikencangin pakai kunci ring dua-dua diusahakan yang dipukul ya karena mengakibatkan askrek baling selanjutnya pemasangan krengkes selanjutnya pemasangan baut-baut pada askrek krengkes ya diusahakan pengencangan baut secara menyilang agar mesin tidak bocor dan rapat ya teman-teman simak terus videonya jangan sampai di skip-skip agar teman-teman paham dan mengerti untuk memperbaiki mesin beat fi yang suaranya kasar ini simak terus setelah mesin sudah terpasang selanjutnya pengetesan askreknya kelihatan baling atau tidak apabila baling kita buka lagi dan senter ulang misalkan senter seperti ini ya teman-teman agar tidak terjadi bocor mesin bagian sil atau boros sil askrek putaran harus ringan dan stabil ini harus presisi dan wajib diperhatikan ya teman-teman apabila sudah yakin dengan pemasangan tadi selanjutnya pengecekan pada perpak ya diusahakan perpak diangan menggunakan perpak bekasnya harus wajib baru dan mesin harus kering ya teman-teman pemasangannya rapi dan tidak kotor selanjutnya pemasangan sel askrek lihat terus caranya selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati